Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya berada di Kecamatan Tris ya Ini saya mau nge-vlog sebuah kolam rendang Kolam rendang mewah yang Terbengkalai gitu, yang terlupakan Dulu ini sempat jadi kebangsa Jadi kebanggaan orang indera malayu ya Kolam rendang ini ya Tapi karena Kurang maju ya Pemiliknya ini kurang Kurang apa ya Ya kurang bersahabat lah Sama orang sini jadi ya Kurang maju gitu Oke kayak gini kelasinya Saya gak mau Ngomong banyak-banyak gitu Saya masukkan dari sini Supaya saya bisa nge-vlog Bekas mushol lah Ini bekas air pancuran ya Kolam rendang mewah Yang terlupakan di Kecamatan Trisya Desa Jangleng ya Ini bekas kolam rendang Ini bekas mushol lah Oke saya masukkan dari sini Ini mushol lah Ada Sekarang udah Oke Langsung durasi Nah dan ini Wow Luas juga nih Waterboom ya Ini kamar pandi Bilas Dulu waktu Tahun-tahun kemarin Saya pernah nge-vlog disini ya Bekas kolam rendang jungling ya Tapi keadaannya gak Kayak gini Ini kolam rendang ini Mau di Operasikan lagi ya Tapi gak tau kapan gitu Oke saya start dari sini Mau cek semua Disana itu lumayan bagus Wah Anak-anak Banyak juga berarti ini kolam rendangnya Ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Sekitar tujuh atau delapan Kolam rendangnya Kalau dari sini sampai ke sana Tanjakan Oke Saya coba nanjak Oh ini matah Turun ke kolam rendang ya Saya gak tau Turun ke sana Bayangan saya Oke saya turun lagi Menuju ke sana Eh gak tau nih Suara ajan Sholat asar Kedengarannya Ini lagi pas Ajan sholat asar ya Ini sayang Saya Tempatnya jauh Dari sini Dari Cerebon ke sini Lumayan Hampir Dua jam Kurang ya Ini kalau Vlog malam Gak bisa gitu Waktunya Dura sini Jadi siang aja Tadi saya habis dari Alas sinang gitu Terus Langsung sini Mampir gitu Jadi Bikin video disini Part 2 ya Bagian 2 gitu Dengan kondisi yang Kelihatan Begini Di renovasi dulu Waktu pertama Saya ngeprogesi Tinggal kayak gini Mau Jalan aja susah Banyak rumputnya Bisa dilihat di konten saya Yang sebelumnya Bekas kolam Janggeleng Kolam angker Di Indramayu Ini semacam Gua ya Ini gua Kayak sih Buat bilas Buat bilas Ini kolam nenang Mau iwah juga Tau sih Ada berapa Tempat Ada 5 ya 1 2 3 4 5 5 Ada 5 Gede juga Ini kolam renang Padahal Batu-batuannya Juga bagus Batu-batuannya Batu-batuannya Ini kolam renang Paling gedenya Dulu Waktu saya Koplong Sampai sana Aja Terus Ada disini Rulimut Banyak Rumput-rumputan Takut Terus Takut Ngecek luar Juga waktu itu Jadi gak nyampe sini Sekarang Lalu luas Saya Habis dari Alas sinang Alas loyang Kesini Salah nge-vlog Jadi kemana Ini ke atas Coba ke atas Selium Sandung Bayangan saya Wah Dari atas Kayak gini Suasanya Wah Ada airnya Kolam renang Gede juga Ada dua Kolam renang Gedenya Salah turun Tadi saya Starlet Masuk dari sana Kamar panis Masalah Bagus juga Oke Turun lagi Turun lagi Lagi Dari sana Terus tinggal ke sini Lagi kemana Oh ke atas Lagi Mungkin Dari sana Dulu kelihatan Serem Angkar Tapi sekarang Maha enggak Karena udah Bagus gitu Udah ditebangin Sebuah Rumput-rumputannya Yang ada airnya Berarti saya Sampai sini Kalau gak salah Waktu itu Saya Muter dari sana Disana Perasan ada Kantin Dulu Kayaknya ada ikannya Ada ikannya Mungkin ya Ini air hujan Mungkin ya Air hujan Jadi Ada airnya Gitu Oh ke sana Kemana lagi Saya selfie dulu Buat Kamel Kamelnya bagusnya Di mana Saya lagi Menterin tripod Kurang apa Ngakus ya Coba Gak asal Hello Lumayan Ini juga Dalam keadaan Jaminya Jam 3 sore Tarin lagi Saru Ke bawah Sana Nekat Sana Jatuh Jatuh Dalam Sana Oke Turun lagi Ini bayangan Saya kelihatan Coba Tadal Di sini Kameranya Tadal Tadal Balik lagi ke tempat semula, bagus juga disini, lagi nyari foto buat tamel barangkali disini bagus selamat menikmati kolam renang ini pemiliknya kurang akur sama orang sininya jadi kurang maju coba kalau seandainya akur sama orang sininya kolam renang ini bisa maju, saling membantu bayangan saya yang punya kolam renang ini yang punya kolam renang ini tangga desa bukan orang sininya asli sedangkan pegawai-pegawainya bukan orang sininya orang tangga desa jadi orang sininya agak gimana gitu yang butuh kerjaan gitu kan seharusnya kan ngutamain orang sini buat keamanan, buat kelancaran usahanya ya oke oke mungkin sekiri saja makasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati